Kebohongan Tarik Halilintar yang buat Asmara dengan Fuji Kandas terungkap. Asmara Tarik Halilintar dan Fujianti Utami Putri alias Fuji berakhir sejak Sabtu, 18 Februari 2023. Itu setelah keduanya sempat menjalin kasih selama kurang lebih setahun. Penyebab keduanya putus sempat jadi misteri dan memunculkan kabar simpang siur. Pasca keduanya putus, isu Fuji tak dapat restu dari gen Halilintar sempat menyeruak. Namun hal itu tak pernah dibenarkan oleh Tarik. Terkini, terungkap pemicu kandasnya hubungan Tarik dengan Fuji. Melansir unggahan Instagram lambe underscore underscore danu via grip, ID Rabu, 22 November 2023, Tarik mengakui kebohongannya memicu berakhirnya Asmara dengan Fuji. Gak salah paham sih, emang piru bohong, ujar Tarik Halilintar. Bohongnya tuh rapi, sahut Fuji. Fuji kemudian mengungkap momen dirinya dan Tarik Halilintar bertengkar karena kebohongan yang dilakukan oleh adik Atta ini. Iya, tahu Tarik berbohong, tapi aku diemin aja karena aku ngetes, oh bohong lagi yaudah, kata Fuji. Lama-lama udah aku capeknya, ini-ini udah ketahuan tuh terus jadi berantem, terus putus, sambungnya. Fuji dan Tarik kemudian memilih mengakhiri hubungan dengan baik-baik setelah putus karena bertengkar. Pas udah putus baru aku omongin baik-baik aja, kata Fuji. Netizen pun memberikan komentar atas unggahan ini. Yang salah cowoknya yang diserang mantan pacar sama pacar barunya, tulis akun eva underscore ofian. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki, tulis akun panda gemuk 14. Mana nih orang, yegi suka bilang kalau Fuji Gamon, tulis akun riskats 6. Lenggogeni Faruk memberikan restunya kepada Tarik Halilintar dan Aliah Masaid. Keberanian Tarik Halilintar dan Aliah Masaid memamerkan kemesraan menarik perhatian publik termasuk restu sang bunda, Lenggogeni Faruk. Sebab, keluarga gen Halilintar sangat selektif soal urusan pacaran putranya Tarik Halilintar. Ibu Tarik Halilintar, Geni Faruk memberikan tanggapan soal hubungan asmara anaknya dengan Aliah Masaid. Ya kita sebagai orang tua bisanya mendoakan yang terbaik untuk anak kita, ujar Geni Faruk, dilansir Kamis, 16 November 2023. Sebagai ibu dan orang tua, Geni Faruk hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Menurutnya, urusan jodoh telah menjadi takdir Tuhan dan yakin anaknya akan mendapatkan jodoh yang tepat. Karena yang sebaik-baik pengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita serahkan kepada Allah yang maha pengatur, imbuhnya. Berbeda dengan hubungan Tarik dan Fuji sebelumnya di mana Geni Faruk tak ingin memberikan tanggapan. Kali ini, Geni Faruk terlihat memberikan respons positif terhadap Aliah Masaid. Ibu dari Gen Halilintar ini tak pernah berhenti mendoakan Tarik Halilintar agar selalu berada di jalan yang benar. Terkait urusan jodoh, Geni Faruk berharap anaknya bisa mendapatkan pendamping hidup yang terbaik. Saya tidak pernah putus mendoakan Tarik agar dia selalu dalam bimbingan Allah dan agar dia mendapatkan jodoh yang terbaik, ucap Geni Halilintar. Meski Tarik dan Aliah tak menyatakan ke publik tengah berpacaran, namun banyak bukti yang menggiring opini mereka menjalin hubungan asmara. Bahkan, beberapa video beredar Tarik dan Aliah terlihat sangat dekat. Anak Reza Artamifia itu bahkan memanggil Tarik dengan panggilan sayang, selain itu. Sukses sebagai selebgram membuat Fujianti Utami alias Fuji mendapat tawaran untuk main film. Adik Ipar Mendiang Vanessa Angel ini pun berhasil membintangi film pertamanya berjudul Bukan Cinderella. Film itu sendiri telah tayang di bioskop pada tahun 2022 silam. Kekinian, video mengenai salah satu adegan Fuji dalam film itu kembali viral di TikTok. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Zelfie Zelfie.